Hai hamba yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Ibu bapak, saudari dan saudara, umat beriman yang terkasih, apakah ada sukacita kita hari ini? Halo, umat beriman MKK, ada sukacita di hatimu hari ini? Kalau ada, buktikanlah sekarang, berilah senyum yang manis dan salamilah orang di samping kiri kanan Anda. Ada yang terpaksa, upamu tidak ada di surga. Yang tulus, namamu tercatat di surga. Setuju? Saya sudah lama tidak ke sini dengar suara orang MKK, setuju. Yang benar ajalah orang MKK. Setuju atau tidak setuju? Nah, tepuk tangan untuk Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus membagikan kabar sukacita kepada kita murid-muridnya dan kita yang mengaku diri sebagai pengikut-pengikutnya. Ia pun membagikan kabar sukacita dengan sukacita yang penuh. Karena kalau orang ingin berpergian ke luar negeri, hatinya berbunga-bunga. Dan dia akan sukacita. Namun sukacita seorang Tuhan yang akan pergi ke luar negeri. Di balik itu, ia memberikan sebuah tanggung jawab. Ia tidak main-main. Tetapi sekali lagi, dengarkanlah baik-baik. Ia memanggil hamba-hamba dan tadi Matius mencatat. Mempercayakan harta. Sekali lagi, mempercayakan harta. Sekali lagi, mempercayakan harta. Karena apa? Bukan karena dia takut nanti hartanya disalahgunakan. Bukan karena ia cemas. Tetapi justru ia percaya penuh total. Bahwa hamba-hamba ini akan melaksanakan. Ada yang lima, ada yang dua seperti yang kita dengar tadi. Dan ada yang satu. Tuhan Yesus memberikan ajarannya dengan perumpamaan. Kalau kita mendengar perumpamaan tadi, sebenarnya sangat sudah jelas. Maka saya tidak akan berpanjang kata. Karena orang MKK senang yang singkat-singkat. Tentang lagi mau ke mal, ini nanti ada payang baru, nanti macetlah apalah. Tetapi ingin saja kita semua untuk memaknai sabda Tuhan hari ini dengan baik dan benar. Seperti seorang Tuhan mempercayakan hartanya dengan baik dan benar kepada hamba-hambanya. Tanpa melihat dan mencurigai. Dan kepada mereka, ada yang setia dan tekun dan jujur melaksanakan dan hasilnya memang kelihatan. Hanya ada satu yang takut dengan tuannya kejam, maka tidak ada guna. Menurut hukum alam, kalau benih ditanam di tanah, dia akan tumbuh. Tapi koin ditanam di tanah, ya sampai ayam ada gigi pun tidak ada tumbuh. Kalau koin, tanamnya di bank supaya pulang dapat bunga bank. Umat beriman, apa makna dan pesan sabda Tuhan hari ini bagi kita? Hidup kita ini merupakan anugerah dan tugas perutusan. Kita telah menerima bakat-bakat, talenta yang diberikan Tuhan kepada kita dengan cuma-cuma. Maka kadang itu orang berpikir, oh ini kan kerja keras gue. Kalau gue enggak beriak, emang gue pikirin. Ini kan punya saya, kalau sanda beriak, emang kamu iri. Ingat, Tuhan memberikan kita dengan cuma-cuma. Jangan pernah merasa bahwa itu kepunyaanku. Tuhan telah memperlakukan kita murid-murid dan hamba-hambanya dengan penuh kepercayaan total. Maka tugas perutusan kita adalah mempertanggungjawabkan dengan setiap talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Kasih, pelayanan, kesetiaan, ketekunan, pengabdian diri dan berbagi kasih. Ya mungkin orang-orang EJ senang menyebut berbagi kasih. Ada di sini orang EJ banyak apa tidak? Bagaimana kita bisa mewujud nyatakan talenta-talenta yang Tuhan percayakan itu? Caranya sederhana. Mendengar dengan baik perintahnya, lakukanlah perintahnya. Dengan baik dan benar. Kadang-kadang itu pengikut-pengikut ini sok pintar, sok tahu, dan sok-sok yang lain. Apalagi Romo itu, kelihatannya pintar, tetapi menggurui. Kalau kita mempertanggungjawabkan dengan baik, maka Tuhan pun akan melihat dengan jelas pertanggungjawaban kita, sudah jelas dia tidak akan macam-macam. Bahkan dia akan menyambut, Hai kamu orang-orang yang kakai yang baik hati dan tidak sombong. Tempatmu akan aman di surga. Tetapi kalau ketika orang bersungut-sungut dan berpikir apalagi dia sudah mempunyai pikiran yang jahat tentang ini seperti hamba yang diberi talenta satu, Tuhan pun ini jahat sekali, amat sangat jahat, maka saya tidak mau buat apa-apa. Nah orang seperti ini, hidupnya ia sudah menguburkan diri sendiri. Bahkan yang ada padanya pun akan diambil dan benar diambil. Dan ia tidak mau berbagi. Beda dengan dua tadi. Melaksanakan dan berbagi. Singkatnya umat beriman, segala sesuatu yang membuat hubungan kita dengan Tuhan, itu sangat tergantung dari relasi hati, relasi pribadi, hubungan yang amat dekat dengan kehendak Tuhan, lalu saya jalankan. Semakin orang jauh dari kehendak Tuhan, semakin dia tidak pernah membuat keputusan yang benar dan tepat. Semakin dia mempunyai pikiran jahat tentang Tuhan, atau tentang siapapun atau orang lain atau apapun jenisnya, dia tidak pernah akan bahagia. Oleh karena itu, agar kita semua juga bahagia dan pantas disapa oleh Tuhan. Hai hamba yang baik, kamu telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan tanggung jawab yang besar. Bagaimana mungkin orang bisa percaya kalau hal kecil kita tidak bisa melakukan? Bagaimana mungkin Tuhan akan percaya kepada kita? Kalau cuma baca kitab suci jajat tidak bisa, lalu mau apa? Maka belajarlah, berbuatlah tanggung jawab dalam hal kecil. Entah itu dia sebagai ketua lingkungan, korwil, seksi ini dan seksi itu, dan macam-macam. Tanggung jawab dalam hal kecil. Bukan saya buat karena nanti saya takut tromo paroki atau nanti keuskupan itu tidak ada guna. Tetapi berbuat berbaik untuk diriku dan juga untuk orang lain. Nah kalau saya merasa saya juga tidak senang, ya jangan berbuat kepada orang lain dong. Umat beriman, di dalam kerajaan Allah, Allah tidak pernah membedakan orang yang menerima banyak atau sedikit. Tetapi Allah melihat ketulusan dan tanggung jawab hati dan perbuatan. Bukan karena kamu dari golongan A, bukan karena kamu dari golongan B, bukan karena kamu dari golongan C. Tetapi karena pertanggung jawaban, perkataan, perbuatan, dan tindakan kita sehati, sejiwa. hasil akhir sukacita. Bapak, Ibu, saudari dan saudara umat beriman, masih mau dengar saya lanjut atau tidak? Masih atau tidak? yang benar. Tidak yang benar. Terakhir, umat beriman, Tuhan itu amat sangat mempercayakan kepada kita karunia dan rahmat. dia memberikan kebebasan kepada kita untuk menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Maka tadi dalam bacaan pertama kitab Amsal luar biasa memuji tindakan perbuatan baik seorang istri. Amsal berkata agar orang menjadi seperti seorang istri yang setia dan rajin membuka tangannya untuk membantu orang yang miskin dan orang yang membutuhkannya dan ditegaskan lagi dalam masmur tanggapan berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Pertanyaan saya maukah kita setia melaksanakan kepercayaan Tuhan dengan tanggung jawab setia yang mau berarti harus bertanggung jawab yang tidak mau jangan menyesal. Tuhan melayani kita dengan karunia memberi kita berkat dengan rahmat yang berlipat ganda. Maka jawaban kita harusnya ya saya siap dan bertanggung jawab. ya Bapak kami bersyukur atas anugerah rahmat iman bakat talenta yang boleh kami terima. Semoga kami menghidupinya dari hari ke hari dengan penuh tanggung jawab setia sukacita selama lamanya amin terima kasih. Terima kasih.